emosi, ada emosi, apa, marah ya, jenis emosi marah, dua apa lagi? Senang, terus, sedih, terus, apa lagi? Marah, senang, sedih, takut. Takut ya? Ini anger, ini joy, ini sad, ini fear, satu lagi? Apa? Malu? Malu? Benar, malu. Malu, malu itu apa? Saya. Ya. Setiap orang, apakah pasti jumlah memiliki ini semua? Ada lima ini? Ya. Tadi yang bilang enggak siapa? Aku enggak tahu. Nanya saya. Setiap orang akan punya semua ini, lima ini akan dimiliki oleh setiap orang, tapi porsinya beda-beda. Ada yang dominan di moodnya selalu happy, ada yang moodnya selalu marah, ada yang moodnya selalu takut, ada yang moodnya selalu sedih. Ada. Tapi itu dinamis ya. Orang, kalau menemukan sesuatu, dia mungkin moodnya berubah. Tapi ya, enggak masalah sih. Oke. Nah, dari mood-mood ini, ini, interdassen ya. Kenapa yang terasa kita kembali ke interdassen desain, desentrasi di mana ada manusia berinteraksi dengan komputer, dan sebaliknya komputer berinteraksi dengan manusia. Kita akan mempertimbangkan sisi usernya, feelingnya ya, feeling itu ini. Tujuannya, feelingnya, dia walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya tetap nanti ingin membuat orang itu enjoy. Dibuatnya enjoy. Comfortable and enjoy. Ketika kita membuat sebuah sistem, aplikasi apapun itu, usahakan mindset kita adalah membuat orang yang memakainya itu merasa nyaman memakainya. Ini dasarnya kenapa kita mempelajari tentang emosional. Kenapa? Ya, ujung-ujungnya nanti kalau mereka suka atau tarik, beli. Kalau enggak, ya enggak dipakai. Walaupun biasanya ada promosi, coba gratis selama seminggu. Nanti setelah itu boleh diputus atau lanjut. Terus sistem promosi itu di marketing sekarang, sistemnya ada seperti itu. Jadi pakai dulu, baru bayar. Tapi itu nanti di luar konteksnya emosional. Nah, ini yang masalah terasa, how we feel and react with interacting with technology. Tapi kita di sini harus fokus ke teknologinya. Karena kita di sini komputer science, kita harus bisa memanfaatkan teknologi. feel dengan teknologi. Produknya virtual pets, social robot. Nah, pertanyaannya, kalau trading robot, itu ada emosinya enggak? Robot trading. Ada yang pernah berurusan dengan robot trading? Enggak ada. Enggak ada yang main-main di sini. Jadi robot trading itu yang kayak binomo, dulu yang kasus yang rame itu. Dia, dia enggak ada emosi ya, tapi dia bisa membuat orang emosi. Game sekarang ya, game sekarang itu sebenarnya dia mempermainkan emosi loh. Iya enggak? Kalau teman kita satu tim ya, game-game tim ya, yang main itu enggak benar. Kita marah-marah tuh. Padahal orangnya enggak tahu di mana. Tapi kita marah-marah sendiri. Marahin loh. Nah, itu sekarang ya, emosi tuh. Jadi, game sekarang ini sebenarnya kurang baik di sisi. Maksudnya gini, game-game sekarang ini sebenarnya tidak memperhitungkan emosional, emosional usernya. Mereka hanya lebih menikmati mereka terhadap kecanggihan dari fitur yang ada. Mana ada kalau misalkan selesai main di game center, keluar-keluarnya berantem. Ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu ya. Ah, disini, jadi kita harus mengenali kalau sedih kayak gimana, kalau marah kayak gimana. Jadi, kita harus berkaca pada kenyataannya seperti apa. Kalau ketawa, pasti senyum. Kalau seneng, pasti senyum ketawa. Badannya seneng. Kalau marah, biasanya teriak-teriak. Terus, mukanya mengkerut. Nah, disini ada istilahnya affective computing. Apa itu affective computing? Affectif ya. Affect. Affect. Affect berpengaruh. Affective computing. Jadi, disini, affective computing adalah adalah menurut Bapak Picard ini sistem yang dibuat untuk mendeteksi emosi dari seseorang. Itu affective computing. Jadi, affective computing adalah sistem yang dibuat untuk mengenali emosi seseorang. Itu disebut affective computing tahun 1998. penduduk lama. Tapi disini, not view as a replacement for human care. Jadi, tidak dibuat untuk menggantikan manusia, tapi sebagai penunjang. Kayak tadi yang diperbankan tadi, di puasan kamera, dia bisa untuk mendeteksi dan kasih rekomendasi. Sama kalau misalkan kita pakai Google Map, semua itu rekomendasi ya. Google Map, misalkan di jalurnya merah. merah semua nih. Artinya apa kalau merah? Macet. Padahal, tidak macet-macet banget melayap. Di situ ada jalan exit, ada jalan alternatif. Keputusan tetap ada di drivernya. Apakah mau tetap mengikuti jalur itu dengan asumsi, ah ini paling, sudah beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah tidak macet, atau tetap mengikuti jalur alternatif. Itu sebenarnya fungsi dari teknologi. Jadi, bukan sebagai pengganti, tapi hanya sebagai saran. Ini simbol apa, A? A, marah. Ini? Marah ya? Ini? Ini sebenarnya ini sama-ini sama ya. Sedih ya. Tapi dia beda device. Coba kita lihat tadi, baru 13 ya, sekarang berapa. Ding-ding. Mana? Nah, naik nih, 36. Berarti, sudah lebih dari setengahnya untuk membaca ya. Membaca apa, mendownload. download. Baik. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya lebih enaknya saya kasih ini deh. Siapkan ya. Siapkan closer ya. Ya. Siapkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak. Terima kasih. 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 senang ya, maksudnya mau menghibur. Tapi grammar-nya kurang pas. Empati. Nah ini empati adalah sesuatu yang enggak bisa diukur dulu ya. Tapi kalau sekarang empati itu bisa diukur dengan teknik-teknik tertentu. Understand other emotion. Sudah ada alatnya. Kalau orang nangis, biasanya sedih. Tapi ada juga bilang marah ya. Kalau nangis karena kelewat marah, ada juga. Kalau ada yang bercanda, ya ada yang biarin aja, dia-dia. Itu biasanya happy sama joy. Kalau senang, ya sudah. Smile. Nah, muka apa ini? Mau irritasi bentar ya. Lakutan ya. Lakutan itu dia biasanya, nah ini, matanya dia membesar. Matanya membesar, pupilnya membesar. Terus biasanya ada ekspresi dari mulut. Kalau marah, eh, apa, takut. Fear ya, takut ya. Kalau ini, kalau giginya kelihatan, jelas ya. Happy. emang yang jawab sopan enggak gini ya? Kalau gini sopan enggak. Ya, mungkin juga sih. Nah, kalau ini mukanya marah. Kalau marah, biasanya ada area di sini, di antara mata. ini malu, ini, oh, ini sombong ya, bangga ya. Oh, ini, kaget. Kenapa kita mempelajari ini? karena saat ini ada sistem yang dia bisa untuk mendeteksi orang itu sedang apa. Kalau di perbankan sudah ada ya. Jadi, di customer service itu kalau ada kamera nyurut kita, sebenarnya itu kita lagi dipelajari sama sistemnya. Apakah si nasabah itu dia merasa enggak puas atau dia merasa marah, kalau marah nanti treatmentnya sama customer service-nya berbeda sama orang yang enggak marah. Jadi, sekarang sistemnya itu ada semacam psikologi sistem. Jadi, kalau customer service menemukan bahwa dia dikasih tahu sama sistemnya bahwa orang ini lagi enggak nyaman, lagi marah. Maka, dia harus berusaha untuk menenangkannya. Tapi, kalau saya nanya orang ini lagi biasa saja, yaudah. Promosiin saja apa yang bisa dipromosiin. Jadi, sistem sekarang dibuat seperti itu. Dan juga, kalau misalkan lagi mengendarai mobil, mobil-mobil yang canggih sekarang itu ada kamera untuk mendetekkan orang itu ngantuk apa enggak. Kalau ngantuk, dia ada alatnya, ada alarm. Kalau kelewat ngantuk, enggak akan bisa ngebut mobilnya. Jadi, sekarang sudah sangat canggih. Sudah, ya, ini kita masuk tugas. ini tugas. Tugas. Dengan tugas, saya langsung. proyek ya. Proyek masing-masing di sini. Kemarin sudah ditugaskan untuk membuat use case. Ini sudah dibuat. Sudah dibuat. Tapi ada yang belum juga. Kita di sini hanya ada 10 kelompok smart toilet yang smart toilet sudah ada. Kalau yang diskas belum ada. Smart closet smart closet closet toilet beda. Closet lemari. Oke. Smart closet belum ada. Home utility belt belum ada. Smart home sudah ada. Smart kursi roda belum ada. Smart door handle sudah. Smart helmet belum. Smart thermostat sudah. Smart interactive board belum. Oke, yang belum segera diisi ya. Kalau bisa hari ini. coba lihat salah satu ya. Ini yang smart thermostat. smart thermostat. Sudah, mana? Sudah keluar. Oke. smart thermostat kelompoknya Hazal Stefan Jason Hart Samudera. Mana? saya absen yang belum masuk ya. Petra? Michael? Ada? Kenapa enggak masuk? Lupa aja ya. Mahmat Firja. Oke. Faiz ada? Faiz Agustov. Ada dua ya Faiz-nya ya. Samuel Benek Ditus. Timothy Abimanyu. Ada enggak Timothy? Timothy. Enggak ada Timothy? Tristan Rai Nevan. Enggak ada. Fazal Abisa. Enggak ada juga. Joshua Martin. Enggak ada. Muhammad Fawzan. Enggak ada. Berarti yang enggak hadir ada lima ya. Timothy, Tristan, Fazal, Joshua, Muhammad Fawzan. Oke. Projeknya silahkan dilanjutkan ya. Berikutnya kita akan membahas tentang interfaces diakhiri dengan review satu. Review satu ini adalah quiz. Jadi minggu depan teori. Gue enggak selesai kan. On site. Ini on site. Oke. Dua minggu lagi kita quiz ya. Materinya adalah kognitif, sosial, reaksen, konseptual, emosional, interfaces semua. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup dulu. Nanti yang sesi lab kita ketemu di lab. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.